Tepat 1 Januari 2023, satu lagi program Pak Anies di Pangkas Heru, kali ini internet gratis, warga net sindir PJ Gubernur Boneka. Ex-anggota TGUPP era Gubernur Anies Beswedan Tata Ujiyati angkat bicara soal layanan internet gratis jak wifi di berapa titik di DKI Jakarta yang dihentikan oleh PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Diketahui layanan gratis ini merupakan salah satu program Pak Anies Beswedan ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta tahun 2017-2022. Oke lah jika tak suka Pak Anies Beswedan tapi mbok ya jangan merugikan warga Jakarta terutama yang miskin ucapnya dalam unggahan di Twitter Minggu 1 Januari 2023. Dia mengunggak berapa hasil tanggapan layar terkait keluhan warga yang selama ini merasa terbantu dengan layanan jak wifi gratis. Banyak yang kaget programnya dihentikan tambahnya mantan komisaris LRT Jakarta itu. Dia menunggak ada pemotongan anggaran jak wifi di APBD sehingga sebagian titik wifi gratis dimatikan. Pak Anies selesai menyebabkan 16 Oktober 2022 saat anggaran belum usai dibahas. Ya begitulah nasib uang cilik diabaikan jika para penguasa yang tak ada yang membela imbuhnya. Cuitan tata ini mendapat komentar beragam dari warganet di Twitter. Penghentian layanan ini bagus buat nama Pak Anies. Semakin dihapus semakin kuat ingatan publik terhadap orang yang membantu kehidupan warga miskin. Saatnya amplifi berita ini secara masif ucap warganet. Namanya juga PJ Gubernur Boneka wajib patuh sama pemerintah ujar warganet. Menilai dari sini kita bisa tahu bahwa Pak Anies adalah pemimpin yang benar-benar peduli rakyat. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.